Pantai Damai terletak di semenanjung Santubong sekitar 35 km dari Kucing. Damai didominasi oleh lereng gunung Santubong yang dipenuhi hutan hujan. Kawasan Santubong telah lama diselesaikan oleh komuniti nelayan kecil dan pernah menjadi pusat perdagangan. Hari ini semenanjung Santubong, terutamanya Pantai Damai, adalah destinasi peranginan pantai utama Sarawak. Walau bagaimanapun, tarikan terbaik di kawasan ini adalah jauh dari pantai. Pantai Damai menawarkan pelbagai lawatan dan aktiviti berasaskan alam semula jadi yang berpusat di pinggir pantai dan hutan lindung di Taman Negara Gunung Santubong. Terdapat beberapa laluan trekking di taman, termasuk trek ke puncak, Kami hanya mengunjungi tempat menarik di sini, yaitu di Pusat Damai, karena kami sekadar menikmati pemandangan Pantai Damai dengan keindahan alam sekeliling. Di sebelah Pusat Damai, terdapat pusat penginapan tersedia bagi para pengunjung yang ingin menginap di situ. Terima kasih telah menonton! 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 pemandangan dari udara menggunakan dron. Kami ke pantai untuk melihat dan berjalan-jalan di sepanjang pantai. Malangnya kami tidak dapat di situ kerana ia adalah kawasan larangan kepada kunjungan umum. Keadaan cuaca yang cerah dan baik, kita juga bersantai tempat ini dengan tiupan angin sepoi dari laut. Sebelum kami beredar, kami sempat singgah untuk membeli sedikit makanan dan minuman sebagai pencuci mulut. Untuk ke tempat berikutnya, kami ke sky window yang terletak di Batu Kawah. Tempat ini terletak 20 km dari Kucing, melalui jalan Batu Kawah. Projek Taman Tebing Sungai Batu Kawah yang dimulakan pada penghujung tahun 2018 telah didirikan untuk memberi pembaharuan kepada kawasan pilihan raya Batu Kawah. Tingkap langit adalah setinggi 10 tingkat dan dibangunkan di bawah fasa pertama keseluruhan projek seluas 15.6 ekor dan menjadi mercu tanda bagi Batu Kawah. Tanpa projek lanskap ini, kawasan itu hanya akan menjadi sebidang tanah terbiar yang terletak di bawah jambatan jalan raya yang tidak akan diberi perhatian oleh sesiapa pun. Kini, kawasan terbiar itu diubah menjadi sebuah taman dengan reka bentuk unik dan laluan sepanjang 2 km dari satu hujung, kuil China di Bazar Lama Batu Kawah sehingga ke kampung rantau panjang di hujung yang satu lagi. Kalau dilihat sudut pemandangan drone lanskap Sky Window memanjang merentas di bawah lebuh raya Batu Kawah, kita juga boleh melihat taman permainan kanak-kanak, gelanggang serta kawasan sekeliling. Nampaknya, kami tidak sempat menaiki Sky Window ini kerana kita perlu menaiki banyak anak tangga untuk sampai ke puncak. Cukuplah bagi dengan melihat pemandangan sudut tinggi ini dengan drone. Hari semakin hujan, kami bergegas beredar dari situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.